Halo guys, David disini, dan ini adalah LG K10 atau K10 2017. Seperti yang sudah bisa ditebak dari namanya, hape ini adalah penyegaran dari K10 versi tahun lalu. Tapi tentu aja yang ditambah di hape ini bukan cuma panjang namanya, tapi juga fitur-fiturnya. Contohnya keberadaan kamera depan wide angle yang bikin ruang tangkapan kamera jadi lebih lebar. Terus ada juga sensor sidik jari yang fungsinya lebih dari sekedar buat ngebuka kunci layar. Dan hape ini juga sudah ngejalanin sistem operasi Android Nougat sejak awal kita beli hape-nya. Di bagian spesifikasi, LG K10 2017 menggunakan prosesor MT6750, RAM 2GB, memori internal 16GB yang bisa diperluas pakai kartu microSD, kamera belakang 13MP, kamera depan 5MP wide angle, layar 5,3 inci beresolusi HD, baterai 2800 mAh, dan sistem operasinya Android Nougat 7.0. Nah, kesan pertama saya waktu nyobain hape ini adalah bodinya kerasa tipis, berkat bagian pinggiran belakang hape ini yang dibuat melangkung. Desain kayak gini bikin saya ingat sama LG X Power, yang waktu itu pernah saya bahas juga di video versusnya waktu ngelawan Zenfone 3 Max. Kaca di bagian depannya juga sudah pakai model 2,5D yang jadi standar hape kekinian. Cuma entah karena efek lighting di lapangan yang cakep atau bukan, tapi saya ngerasa kalau pantulan cahaya yang dihasilin bagian pinggir kaca hape ini kelihatan lebih kinclong dari kebanyakan hape lain, yang juga pakai kaca 2,5D. Salah satu fitur yang lumayan menonjol di K10 2017 adalah kamera depan yang bisa diubah ke mode wide angle. Dalam mode biasa, kamera depannya bakal nangkap gambar dengan sudut pandang 75 derajat, sama kayak kamera depan hape-hape lain. Tapi kalau kita set ke mode wide angle, kamera depannya bakal nangkap gambar dengan sudut pandang 120 derajat, yang jelas lebih pas buat foto rame-rame. Kan biasanya kalau lagi ngumpul bareng temen, apalagi kalau lagi makan-makan, pasti bawaannya pengen foto bareng aja. Tapi kalau sudut pandang kamera depannya sempit, ya terpaksa minta pelayannya yang fotoin kayak biasa. Saya belum nyoba hape ini lebih jauh, tapi saya ngarepnya sih fitur wide angle itu bisa juga dipakai di Instagram Live atau di Youtube Live. Yang udah pernah ikut streaming Insta Live Gadget In, pasti pernah ngerasain kalau saya agak lama buat nge-set posisi kamera pas awal-awal, karena sudut pandangnya yang terbatas. True story. Buat fitur-fitur kayak beberapa fungsi sensor sirik jari dan hadirnya sistem Android Nougat di hape ini, saya nggak bisa ceritain banyak karena belum ulik lebih jauh juga. Yang pasti saya bakal ngebahas hape ini lebih dalam lagi di video reviewnya. Jadi jangan lupa subscribe aja ke channel ini buat dapetin update soal itu. Oh iya, harga K10 17 ini bakal berkisar di antara 2,5-3 juta. Saya pake kata berkisar karena harganya memang belum pasti waktu video ini dibuat. Demikian kesan pertama Gadget In soal LG K10 2017. Like jika anda suka dengan video ini, dislike aja jika tidak suka. Terima kasih sudah menonton dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo!